Halo sebatani, pada usia jagung kurang lebihnya 30 hari setelah tanam, saya melakukan penyemprotan menggunakan herbicida paracuadichlorida atau sejenis gramaxon. Dengan penyemprotan herbicida paracuadichlorida tersebut, saya menggunakan dosis ukuran 1 tanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sobat ngeluyur, sebatani dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Ramadhan Karim, hanya di channel youtube ngeluyur tok, channel kesayangan kita, kesayangan para petani jagung seluruh Indonesia. Oke sebatani, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang proses pembasmian gulmah ya, yang mana tanaman jagung tersebut atau tanaman jagung saya sudah memasuki usia kurang lebihnya 30 hari setelah tanam, namun karena curah hujan yang cukup tinggi, hampir setiap hari hujan, maka pertumbuhan gulmah otomatis cepat tumbuh ya. Nah maka dari itu, sebelum kita melakukan proses pemupukan yang kedua ya, kita akan lakukan proses pembasmian gulmah terlebih dahulu, agar nantinya setelah kita melakukan pemupukan, tanaman jagung sudah terbebas dari gulmah atau rumput sudah bersih, jadi otomatis makanan atau nutrisi unsur hara dari pupuk bisa terserap secara baik dan sempurna untuk tanaman jagung, tanpa adanya gangguan atau penyerapan dari tanaman liar seperti gulmah atau rumput ya sebatani. Nah maka dari itu, saya melakukan penyemprotan ini pada usia kurang lebihnya 30 hari setelah tanam, dengan herbicida non-selektif ya, yang berbahan aktif, para kuat di klorida. Biasanya herbicida ini sistem kerjanya kontak ya, bukan sistemik, jadi setelah melakukan penyemprotan maka otomatis 1-2 hari rumput sudah kelihatan kering dan mati. Nah itulah kelebihan dari herbicida non-selektif yaitu para kuat di klorida atau sejenis gramakson atau sidakson atau narason atau jenis-jenis yang lain. Namun pada kesempatan kali ini, saya menggunakan herbicida para kuat di klorida tersebut, masih di bawah gramakson ya, kurang lebihnya saya membeli kemarin dengan harga sebelum naik itu 55.000 rupiah per 1 liter. Jadi bisa dibilang saya menggunakan obat yang murah ya. Namun begitu untuk kandungan bahan aktifnya, para kuat di klorida setara dengan sejenis gramakson. Nah pada video kali ini, saya menggunakan herbicida tersebut dengan takaran dalam 1 tank isi 20 liter air, saya menggunakan 2 tutup botol herbicida tersebut atau setara dengan 60 ml per 20 liter air. Perlu diketahui ya Sobat Mulyur bahwasannya melakukan penyemprotan herbicida para kuat pada tanaman jagung yang masih kecil, ibaratnya 30 hari setelah tanam, jadi kita harus hati-hati lah, tidak terlalu tinggi untuk melakukan penyemprotan. Agar herbicida atau semburan sprayernya tidak terkena ujung atau pupus tanaman jagung tersebut, yang akan berakibat fatal atau bahkan bisa mengakibatkan tanaman jagung mati. Kalau semburan sprayer terkena ujung atau pupus tanaman jagung. Namun kalau kita melakukan di bawah atau sebatas 1 atau 2 halai daun yang paling bawah, itu saya rasa aman untuk tanaman jagung pada usia 30 hari setelah tanam. Jadi nanti setelah kita melakukan proses penyemprotan, setelah tanaman jagung berusia di atas 40 hari setelah tanam, maka gulma sudah mati dan sulit untuk tumbuh kembali karena ventilasi cahaya atau udara sudah tertutup dari tanaman jagung yang sudah besar atau tinggi. Nah sobatan ini semuanya mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang pembasmian gulma pada tanaman jagung yang mana usianya masih 30 hari setelah tanam. Semoga video ini bermanfaat bagi sobatan ini semuanya. Saya Ramanan Karim mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!